Pemirsa penjemputan jamaah safari wukuf haji lansia non-mandiri dan tanpa pendamping menuju hotel transit sudah mulai dilakukan. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Renggi Putrimba di Makaharap Saudi. Assalamualaikum Renggi, seperti apa kesiapan jamaah haji safari wukuf dan berapa jumlah pesertanya? Waalaikumsalam Vera, sudah ada 300 peserta safari wukuf yang diselenggarakan oleh Kemenak RI di mana penjemputan jamaah lansia non-mandiri dan disabilitas yang tergabung menjadi peserta safari wukuf kali ini sudah dilakukan penjemputannya sejak kemarin dan hari ini untuk nantinya mereka menginap dan ditempatkan di hotel transit sebelum akan menuju ke Arofa untuk melakukan wukuf di Arofa. Sejumlah petugas sudah sigap untuk melayani jamaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri dan tanpa pendamping ini selama berada di hotel transit. Penjemputan jamaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri atau peserta wukuf ini memang dilakukan selama dua hari jauh-jauh hari sebelum puncak haji dilakukan untuk memberikan spare waktu ataupun tidak terburu-buru begitu Vera agar mereka ataupun jamaah haji lansia lebih nyaman nantinya mengikuti puncak haji atau wukuf di Arofa. Peserta safari wukuf akan berangkat ke Arofa pada 15 Juni 2024 pada pukul 11 siang nantinya mereka tidak akan turun namun di dalam bus atau di kendaraan saja untuk melakukan ibadah-ibadah saat wukuf di Arofa dan nantinya usai melakukan wukuf mereka akan kembali ke hotel transit. Dan berikut pernyataan dari koordinator safari wukuf Meldy Muzada. Kita tidak bisa mengangkut mereka sekaligus. Ini berbeda dengan jamaah haji yang sehat. Jamaah haji yang sehat 400 diangkut sekaligus tidak ada masalah karena mereka naik bis sendiri mandiri, turun bis sendiri, naik ke hotelnya, persiapannya semuanya mandiri. Sedangkan ini semuanya kita bantu. Sehingga dengan jumlah yang hari ini saja kita bagi 2, 288 kita bagi yang hari ini cuma sektor 1, sektor 6. Kita sudah lihat tadi penjemputan dari sektor 1 saja itu memerlukan tenaga yang lebih. Bagaimana menjemput mereka dari bis ke bawah, mengantar mereka ke atas, kemudian menyiapkan tempat tidurnya, kemudian yang belum makan langsung kita suapi, sehingga itu bertahap. Kalau itu dilakukan menjelang hamin 1 atau hamin 2, takutnya itu tidak sempat, bahkan mungkin akan mengganggu kesehatan mereka. Fera besok 14 Juni 2024 akan menjadi pendorangan atau pergerakan Jumlah Haji Indonesia menuju Arofa, akan dibagi menjadi 3 trip. Trip pertama akan dilakukan pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan diharapkan 1.000 Jumlah Haji Indonesia sudah bergerak menuju Arofa untuk bersiap melakukan proses perangkaian puncak ibadah haji. Fera? Terima kasih, Renggi Putrimah melaporkan langsung dari Maka Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Bersajelang puncak haji, otoritas Arab Saudi memperlakukan pembatasan di mana-mana. Akibatnya jamaah kesulitan untuk mencari transportasi umum dan harus berjalan kaki kemanapun tujuan mereka. Yang berikut laporan jurnalis Aisyah Myadinar dan Carmilla Indriya Sari dari Maka Arab Saudi. Di pekirsa saat ini tanggal 6 sulhija malam atau tanggal 12 Juni 2024 malam, di mana hari ini merupakan hari terakhir, para jamaah haji bisa bergerak secara bebas di kota Mekah, dan keesokan harinya tanggal 7 sulhija atau tanggal 13 Juni 2024, tergerakkan jamaah haji di kota Mekah ini sangat dibatasi, termasuk untuk ke Masjidil Haram. Namun saat ini, saat tanggal 6 sulhija malam, ini memang masih belum dibatasi secara keseluruhan, tetapi kami sudah sangat kesulitan untuk mencari transportasi umum dari Masjidil Haram ke apartemen kami di lokasinya di Azizia. Sehingga kami perlu berjalan lebih dari 2 km untuk mencapai ke suatu lokasi yang memang aman atau diizinkan untuk transportasi umum ini berada. Nah, ini merupakan saat-saat yang paling kruksial, karena beberapa hari lagi puncak haji atau wukuh di Padang Arofa ini akan segera dimulai, dan para jamaah ini akan diminta untuk terus bergerak ke arah Arofa atau ke Bina untuk mempersiapkan puncak haji, yaitu ibadah wukuh di Padang Arofa nanti. Dari Nuka Arab Saudi, Aisyah Miyadina, karnilai jasari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.